Teralun, Mariana, 39 tahun, wanita asal Aceh Barat Daya yang dihadirkan bersama suaminya Ali, 51 tahun, saat konferensi pers di Maporesta Banda Aceh terkait pencurian HP yang melibatkan keduanya, pada Jumat 26 Juli tiba-tiba kerasukan roh. Mariana dalam kondisi tanpa sadar dan mengigau, mengaku dalam tubuhnya dirasuki seorang wanita bernama Nina yang selama ini menghuni sel Poresta Banda Aceh dengan ciri-ciri berambut panjang. Beberapa hal yang diungkapkan Mariana ketika dirasuki roh wanita bernama Nina, salah satunya ia mengaku kedinginan sehingga meminta selimut, bahkan roh Nina itu meminta minuman jus. Petugas mendatangkan Alfianda, seorang tahanan narkoba Poresta yang memiliki kemampuan mengusir roh. Perjuangan Alfianda pun berlangsung lama, kurang lebih dua jam dalam mengusir roh itu. Roh Nina yang merasuki tubuh Mariana itu pun akhirnya keluar setelah petugas memenuhi permintaan terakhir, yakni sebatang rokok yang tidak dinyalakan. Dari Banda Aceh, Misran Asri, Serambi On TV.